Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota sehingga dilakukan rapat internalisasi untuk membahas dan menyesuaikan isi permendagri ini yang harus sudah efektif di tahun anggaran 2020. Rapat internalisasi ini dihadiri oleh Asisten 1 Haja Herlina, Asisten 3 Irdas SH MSI, Staf Ahli, Kabak Ortala, Kabak Humas, Kadiskom Info, Tim Anggaran, BKPSDM, Kabit Info Publik, Kabit Sandi dan Telekomunikasi, beserta pimpinan OPD dan kepala bagian terkait. Ada pun beberapa program yang akan berpindah, yaitu penyusunan sakib dan lakib Kabupaten yang selama ini ditangani oleh Bapeda Pangkep karena adanya permendagri ini sekarang akan berpindah ke bagian organisasi. Menurut Kabak Ortala, perubahan yang lebih signifikan yaitu perubahan terkait fungsi kehumasan dan publikasi yang tidak lagi disebutkan dalam Permendagri No. 56 Tahun 2019 ini. Sehingga fungsi kehumasan berpindah ke OPD yang membidangi hubungan masyarakat dan publikasi yaitu Diskom Info. Sehingga humas dan protokol berubah nama menjadi protokol dan komunikasi pimpinan. Kemudian, kita berharap orang-orang atau PNS yang ditempatkan di sekretariat daerah itu yang sesuai dengan kompetensinya. Karena sekretariat daerah ini menjadi perangkat daerah pendukung utama di dalam hal penyusunan serta monitoring evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Sehingga kita butuh pegawai yang betul-betul kompetensinya buat dalam hal analis. Ini menjadi stretching point kami hari ini. Seperti ini. Asisten tiga Irdas SH MSI memberi masukan untuk memperbaiki koordinasi dan melaporkan pergeseran staff dan antisipasi anggaran. Haja Herlina menambahkan, dalam pergeseran ini bukan hanya pegawai yang ditata, tapi juga penataan ruangannya. Hasil dari rapat ini diharapkan penempatan staff di sekretariat daerah benar-benar yang berkompetensi sesuai dengan kompetensinya. Karena sekretariat daerah menjadi perangkat daerah pendukung utama dalam hal penyusunan serta monitoring kebijakan pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan pegawai yang kompetensinya kuat dalam hal analis. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tina Eka, Pangkep TV, mengabarkan.